Oke balon gue berjuang sendirian dan disitu rex spell gue agak berantakan Kebiasaan gue kalo nyerang secara live agak grogi Halo internet bangso disini dan kembali lagi dalam video class of clan Ya jadi video ini dibuat karena gue melihat disini ada yang namanya dragon event atau event naga Dimana troops naga di diskon habis-habisan dari 37.000 menjadi 3.700 Luar biasa sekali hampir 100% di diskon Nolnya keliling jadi sangatlah murah sekali jadi lebih murah dari wizard Sangat luar biasa sekali dan tentu saja wajib kita coba So iya dan beberapa dari lo berpikir kenapa gue dandalnya formal banget ganteng banget cia ya lah Jadi video ini dibuat abis gue selesai dari pergi ke kondangan ya So jadi maafkan kalo gue terlalu formal dan gue juga agak capek juga menghadiri acara itu Sambil santai sejenak kenapa tidak gue buat video tentang event yang sangat luar biasa ini So ya jadi eventnya adalah kalo lo liat di shop naganya dikasih label hijau yang artinya sedang di diskon Dan harganya menjadi 3.700 So apa yang akan gue tunjukkan di video kali ini Gue akan nge-share 3 replay yang pertama adalah serangan 1 bintang Serangan 2 bintang, serangan 3 bintang Dan di akhir video tentu saja seperti biasa kita akan nge-write secara live bersama Bang Scott Dan troops apa yang digunakan? Troops yang digunakan kali ini adalah drag loon atau dragon balon Di situ gue menggunakan 9 naga dan 11 balon Naga gue, gue tau masih level 4, masih tonal 9, belum gue up karena gue juga masih baru Dan spell yang gue gunakan adalah 4 traits 1 buah heal, 1 buah hasta dan 1 buah poison dari isi CC Untuk jaga jodoh kalo misalkan musuh mempunyai CC Dan iya langsungnya tanpa basa basa lagi mari kita cek yang pertama Oke ini adalah replay yang pertama kali gue menggunakan drag loon Dimana disini adalah base tonal 10 yang cukup solid Disitu kita lihat Invernonnya sudah level 2 sepertinya Dan iya disini gue langsung menaruh 1 buah naga Gue disusul dengan beberapa balon dan sisa-sisa naga gue Gue menyerang dari bawah karena disitu letak air defense yang sangat strategis Dan letak air sweeper yang tidak begitu menghadap ke arah pasukan-pasukan gue Dan itu dia salah satu buah rex spell, 2 buah rex spell pertama sudah gue taruh Dan 1 buah hasta yang tetap Kalo lo liat tadi pertama kali gue taruh untuk balon gue agar mengincar air defense terlebih dahulu Dan iya disitu gue sangatlah tau bahwa gue gagal funneling Dimana gue seharusnya menyisakan dragon-dragon agar ke tengah Dan gue gagal juga Itu dia ada salah satu rex spell yang gagal Entah kenapa apa yang gue pikirkan Sampai gue taruh rex spell tepat di tengah-tengah ketiadaan Tepat di tengah-tengah tiada troops yang berfungsi Jadi gue membuang satu buah rex spell Dan tentu saja ini inverno sakit sekali terhadap dragon gue Terhadap dragon gue yang tinggal satu Dan mati saja disitu queen dan king gue Gue tujukan untuk mengambil sisa-sisa loot yang ada Walaupun gagal Gue gagal mengambil tunnelnya Tetapi bisa kita lihat bahwa disini persentasenya sangatlah luar biasa Tinggi sekali 77% Dan masih menambah persentase yang ada Dan tinggal satu buah naga yang kesepian Sendirian menambah persentase Sehingga berakhirlah raid ini dengan satu buah chair tower Tambahan 81% Sepertinya masih menambah juga Ternyata tinggal satu buah wizard tower yang belum jadi Dan iya itu dia 83% Sebagai penutup raid yang pertama Sangat luar biasa sekali bukan Oke menuju replay yang kedua ini Sama-sama based on hal 10 juga Yang sudah mempunyai inverno Dan gue belajar dari kesalahan Gue dimana gue harusnya lebih santai lagi Gue menaruh dragon gue Menyerang dari atas disitu Dan menaruh balon gue Secara terpisah tidak gue taruh semuanya Dan itu dia satu Buah raid spell sudah gue taruh Agar balon gue Balon-balon gue lebih cepat Menghancurkan air defense Dan air defense yang di bawah situ Berhasil gue hancurkan Hingga melunggu waktu air defense yang di atas Akan habis juga oleh Naga-naga gue Dan naga-naga gue Semuanya Bekerja dengan baik itu Di arah spell kembali gue taruh Untuk supaya naga-naga gue Berjalan dengan lebih baik Dan satu bintang saja gue dapet 40% saja gue taruh Dan iya itu dia tengah-tengahnya Naga gue masih banyak Dan hero gue belum ditaruh Hero gue gue taruh terakhir Untuk menambahkan persentase yang ada Dan tinggal tersisa Dua buah air defense yang sangatlah Membahayakan yang sangatlah Gana sekali Dan ketika Defense-defense Exbow mereka di tengah sudah hilang Gue taruh hero-hero gue disitu Agar membantu naga gue Yang sudah kesusahan Yang sangatlah Tinggal dua buah Dua biji lagi Dan iya hero gue Berlakukan tugasnya dengan baik Setengah dari base ini Sudah dua bintang saja Sangatlah gampang sekali Bisa kita lihat serangan dari dragon ini Sangatlah ampuh sekali Walaupun sangatlah sulit Untuk meniga bintang Base yang sudah max Tetapi sangatlah baik sekali Kalau misalkan kita menemukan Base yang cocok untuk diri Naga-naga Apalagi kalau misalkan Air defense-nya berada Atau di luar-luar Defense-nya kali Dan rambut gue kurang sinkron Sebentar Oke terima kasih Dan iya itu dia Naga Dua naga terakhir gue Sudah hancur Dihabiskan oleh air defense Dan tinggal tersisa Queen dan king gue Yang sebentar lagi Akan menghancurkan Tetapi disini Luar biasa sekali Kerja queen dan king Yang sudah tinggi levelnya Queen gue Sangatlah baik sekali Ketika dia Menghancurkan defense Menghancurkan Apa bangunan-bangunan Yang ada Dan king gue Mentamengi Dan disini sebenarnya Gue bisa mendapatkan Tiga bintang Disini gue bisa mendapatkan Tiga bintang Tetapi sayangnya Gue kehabisan waktu Gue kehabisan waktu Karena queen gue Sangatlah lama sekali Untuk menghancurkan tembok Jadi bagi lu yang bertanya Apakah tembok level tinggi itu Sangat berguna Iya ini contohnya Ketika lu sudah di Tahun-tahun besar Dan queen musuh terperangkap Oleh tembok lu Yang sangat mahal Maka akan sangatlah Memakan banyak waktu Untuk menghancurkan tembok Mahal lu tersebut Oke Dan loadnya sangat luar biasa 700 loot Dan 3000 dark elixir Yang tentu saja Akan sangatlah balik Modal sekali Iya menuju Replay yang terakhir Ini adalah Replay yang terakhir Gue selalu menyerang Based on hull 10 Yang full Disini air defense Juga full 4 partnya aktif Tapi disini gue Lihat setelah Gue kasih penempatan air defense Yang keluar dan gampang Diambil oleh hero Karena itu gue berani Menyerang Karena Kalau kita bermain Clash of clans Kalau kita menyerang Kita harus selalu ingat Kita harus selalu tahu Bagaimana cara menyerang Bagaimana kita Meneliti Apa Arah pergerakan troops kita Dan iya itu dia Gue taruh Serangan dari bawah tersebut Naga gue berhasil Mentampengi balon-balon gue Yang imut Balon-balon gue Yang sudah hitam Dan iya Sangatlah luar biasa sekali Kerja naga-naga gue Dan balon gue Sangatlah indah sekali Menghancurkan Dan hub disini Gue kasih satu buah Hashtub spell tepat sekali Balon sebelum dia mati Untuk menghancurkan Air defense yang terakhir Dan hero gue dari atas Disitu kita bisa lihat Gue naruh hero gue dari atas Untuk menculik Menculik air defensenya Air defense dia Yang terekspos Yang sangat ada Dengan luar Sehingga naga gue Bisa bebas Bisa terbang dengan bebas Bisa terbang Dengan santainya Dan menghancurkan Sisa-sisa defense yang ada Dan tentu saja Mengakibatkan gue Mendapatkan 3 bintang Dengan loot yang sangatlah Fantastis Dan tropi yang fantastis Pula Nah itu dia 3 replay yang sukses Jadi kalau misalkan Kita menyerang dengan Menggunakan naga Dan balon Kita harus tahu Bagaimana penempatan Dari air defense Dan bagaimana Pergerakan dari Troops naga kita Dan balon kita tersebut Karena yang paling penting Disini adalah Balon kita harus Benar-benar Bisa dikasih Rake Dan haste Agar bisa Menghancurkan Bangunan secepatnya So iya Seperti yang gue bilang Sudah di akhir video Yang artinya Kita akan Ngerage secara live Dengan bang squad Tetapi sepertinya Goal gue Sudah mau penuh Jadi gue akan Naikin Wall gue Gue sengaja Menyisakan Satu buah Builder gue Untuk Kalau misalkan Itu gue penuh Jadi gue bisa Membangun Wall gue Menaikin wall gue Dan sepertinya Dua sudah cukup Gue gak mau Storage gue abis Dan Semenjak di update Yang harusnya 3 juta Menjadi 2 juta Kamfret Gue pas Tahun hal 9 Mati-matian Farming Wall level 10 ini Dengan 3 juta Dan setelah gue Naik tahun hal 10 Langsung saja Di diskon 1 juta Luar biasa Sekali supercell So iya Tanpa basa-basi lagi Mari kita mencari musuh Yang akan kita serang Dengan menggunakan Drag Loon Oke Sepertinya ini adalah Kandidat base Yang sangatlah cocok Untuk kita drag Loon Karena posisi Air defense Sangatlah Menantang Untuk kita hancurkan Kita akan menyerang Yang mana air sweepernya Kita harus melihat Posisi air sweeper Gue gak bisa melihat Posisi air sweeper Oh disini 1 Dan sepeda disitu 1 Jadi kita akan menyerang Dari sebelah kiri sini Dimana posisi Archer Queen Yang juga sangatlah berpengaruh So iya Tinggal 3 detik lagi Kita akan menyerang Inilah raid life Dari Bang Scott Iya kita akan mulai menyerang Kita akan menghancurkan Air defense Yang terdekat Secepat mungkin Disini 1 Dan Iya Ketika air defense Sudah menyerang Disitu kita kasih naga Disini kita kasih naga Dan Kita kasih balon disini Oke Baik sekali Kita akan kasih Secepat mungkin Dan naga gue Ketinggalan di belakang Baik sekali disini Sangatlah indah sekali Bagaimana cara Base ini Layout dari base ini Dan gue masih Mempunyai Sisa-sisa naga gue Yang sebentar lagi Akan gue kasih Balon gue butuh Kecepatan ekstra Dan Jangan sampai Jangan sampai balon Gue melengsong Come on balon Come on balon Come on balon Dan gue masih Mempunyai queen Dan king Yang akan Segera Oke balon Gue berjuang Sendirian Dan disitu Rake spell Gue agak berantakan Kebiasaan gue Kalau Nyerang secara live Agak grogi Iya Baik sekali Kerja dari king Dan queen Kita Sepertinya tidak bisa Oh gue lupa disini Kita akan Mengambil dari Isi cc nya Dan queen Gue sekarang Sepertinya Tinggal Tersisa Sedikit dari troops Gue Mudah-mudahan Mereka bisa Bekerja dengan Baik Dan isi cc nya Adalah Giant Isi cc nya Adalah giant Saudara-saudara Oke King gue butuh Diaktifkan ability Semoga king gue Bisa menghancurkan Air defense terakhir Ayo king Hancurkan air defense Yes Bagus sekali kerja King Dan tinggal Inferno Tower Yang sangatlah Mengesalkan Ya Inferno Tower Sudah hancur Tinggal Sisa-sisa bangunan Tinggal Satu buah ident tes Yang artinya Base ini akan Segera Rata secara live Oke Baik sekali Jadi Luar biasa sangatlah Cocok sekali Untuk kita rate base-base Semacam ini Yang air defense nya Tidak sangatlah Mengganggu Dan iya itu Dia 3 bintang Dengan menggunakan Strategi Dragon Balloon Luar biasa sekali Lootnya Gue mengincap Dark Elixir Tinggal 3300 Yang luar biasa Tentunya Dan itu dia Kesimpulan serangan Dari Dragon Balloon Yang luar biasa Ampuh dan efektif Tetapi Gue tidak menyarankannya Untuk farming Ketika harganya Sudah kembali normal lagi Kan akan sangatlah Mahal Dan tentu saja Bagaimana pendapat lu Tentang harga naga Yang diturunkan oleh Supercell Kalau lu masih belum mencoba Cepat-cepat dicoba Semenjak video ini dibuat Tinggal 1 hari 18 jam lagi Sebelum Naganya kembali Kepada harga normal Dan iya Sudah di akhir video Yang artinya Gue akan menjawab Satu buah pertanyaan Yang gue ambil acak Dari video Class of Plan Sebelumnya Oke untuk pertanyaan kali ini Gue akan menjawab Pertanyaan dari Edika Putra Dia bertanya Bang kepo Kalau TH9 Untuk melewati wall Lebih bagus Jam spell Atau earthquake Ini adalah pertanyaan Yang sangatlah Bagus sekali Gue suka pertanyaan Seperti ini Jadi Untuk tonal 9 Dalam opini pribadi gue Penggunaan spell Jam dan spell Earthquake itu Serupa tetapi Tak sama Jadi kesimpulannya Adalah ketika lu Menggunakan jam spell Disitu tidak Permanen Yang mempunyai Batas waktu tempo Tersendiri Daripada Earthquake spell Tetapi Keuntungan dari Menggunakan jam spell Adalah Kita hanya Menggunakan 2 slot spell Dimana Kalau kita menggunakan Earthquake Harus 4 buah Earthquake Untuk menghancurkan Tembok Tetapi Kalau misalkan Dari segi penggunaan Kalau lu menggunakan jam Memang harus Mempunyai skill Karena jam spell itu Harus bisa funneling Harus bisa tahu Bagaimana Terus bisa lewat Ketengah atau tidak Gue ambil contoh saja Kalau tonal 9 Lu menggunakan Goiva Dan lu taruh jam spell Dan jam spellnya Sudah habis duluan Sementara Valkyrie lu Masih harus berputar-putar Dan terperangkap Di tembok Maka penggunaan jam spell Tersebut akan gagal Tetapi Kalau misalkan Menggunakan Earthquake Itu sangatlah mudah Kita hanya menaruh 4 buah Earthquake Di titik yang sama Dan bam Tembok lu sudah terbuka Untuk permanen Jadi kalau misalkan Untuk kesulitan Lebih sulit jam spell Tetapi Lebih hemat pula Jadi kalau misalkan Saran gue Memang lebih bagus jam spell Dimana-mana Karena menghemat Satu buah slot Buat spell lain Tetapi kalau misalkan Lu masih belum familiar Jangan langsung Lu pakai untuk war Gue sarankan Lu pakai Earthquake spell Terlebih dahulu Jadi kalau misalkan Lu sudah tahu Bagaimana cara funneling Bagaimana cara troops Lu untuk jalan Dan lu sudah tahu Timing untuk menggunakan Jam spell Seperti apa Baru lu bisa gunakan Jam spell Jadi gue lebih memilih Jam spell Dibandingkan Earthquake spell Karena jam spell Mempunyai tantangan Tersendiri dalam penggunaannya Oke gue harap itu Menjawab pertanyaan lu Dari Edika Putra Terima kasih atas pertanyaannya Dan kalau lu mempunyai Pertanyaan yang ingin gue jawab Jangan lupa bertanya Dengan menggunakan Hashtag Bangkepo Di video Class of Clans Karena gue akan mencari Pertanyaannya tersebut Jangan lupa untuk join Di clan gue juga Pada hari minggu Karena disitu gue akan Melakukan clan fun challenge Secara live Bersama kalian So ya itu dia Untuk video kali ini Gue harap video kali ini Bermanfaat Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk Subscribe dan like Karena itu sangat membantu gue Untuk membuat video Yang lebih keren selanjutnya Dan sampai jumpa Di Class of Clans Selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax